Sahabat SDP, tahukah Anda bahwa di Indonesia pernah ada SMK yang fokus pada pendidikan guru? Jadi dulu ada namanya SGO, Sekolah Guru Olahraga, ada namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, kalau SGO khusus untuk guru olahraga, kalau SPG biasanya untuk guru SD, guru TK, seperti itu. Ada juga SGKP, Sekolah Guru Kepandian Putri, juga ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Kemudian di setahun 90-an dipindahkan, programnya dihapus, kemudian dipindahkan ke sebuah lembaga pendidikan tinggi yang disebut sebagai IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, setahu saya begitu. Nah, dalam perkembangannya, IKIP kemudian dijadikan kampus negeri, seperti IKIP Jakarta jadi UNAS Sezeki Jakarta, IKIP Jogja menjadi UNAS Negeri Yogyakarta, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang kalau begini, bagaimana pabrik guru di Finlandia? Itu yang akan jadi bahasan kita pada hari ini. Dalam dunia pendidikan, semua orang punya visif yang sama, bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan di semua negara, di semua tempat. Dan guru juga adalah pekerjaan profesional, yang tentu saja harus dikerjakan, dilakukan juga secara profesional. Dan faktanya adalah, dimanapun, gitu ya, dimanapun guru itu mengajar, entah di negara sedang perkembang, di negara maju, sebagainya, pasti lembur, karena saya punya beberapa teman yang menjadi guru di Finlandia, dan mereka juga lembur. Lembur untuk apa? Untuk koreksi ujian, koreksi tugas, persiapan mengajar, dan sebagainya. Jadi, istilah bahwa guru yang lembur, hanya guru di negara sedang perkembang, itu bukan pandang yang tepat. Karena, demikian juga, seorang teman yang menjadi guru di Hungaria, dia juga mengatakan bahwa, betul, semua guru dimanapun pasti lembur. Dan itu sebuah fakta yang kita tidak bisa hindari. Di Indonesia, FKIP ini, Fakultas Keguruan dan Pengetahuan, itu diidentikan dengan pabrik guru. Jadi, secara umum, programnya dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu menjadi guru TK dan guru PAUD, PG PAUD biasanya namanya, menjadi guru SD, PG SD, dan untuk tingkat SMP-SMA. Ada tiga, khusus untuk tingkat SMP-SMA, maka mahasiswa bisa memilih, mau mengajar bidang apa nanti waktu di SMP-SMA. Mau mengajar matematika, fisika, sejarah, ekonomi, geografi, bahasa, dan lain sebagainya. Menariknya adalah, di kampus yang sama, biasanya ada juga Fakultas Semipa yang mengajarkan juga matematika, mengajarkan fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Juga ada Fakultas Bahasa dan Sastra yang mengajarkan bahasa asing, termasuk juga bahasa Indonesia di dalamnya. Dan mereka juga punya FKIP yang juga fokus dalam bahasa tertentu, termasuk bahasa Indonesia. Saya pernah bertemu dengan seorang dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra, bukan FKIP ya, yang mengatakan bahwa di program studinya sedang mengembangkan kompetensi menjadi guru. Saya terus bertanya-tanya, bagaimana nanti dengan teman-teman dari FKIP, apakah tidak saling tumpang tindih seperti itu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pabrik guru atau FKIP di Finlandia? Secara umum, di Finlandia, pabrik gurunya hanya punya dua kolong besar, yaitu menjadi guru TK dan guru PAUD, dan menjadi guru SD. Programnya adalah program 5 tahun, 3 plus 2, sehingga 3 tahun bachelor, S1, dan 2 tahunnya S2 atau master. Sehingga ini satu paket, tetapi harus diselesaikan 3 tahun dan 2 tahun. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu modelnya, tetapi setelah lulus, mereka mendapatkan gelar master di dalam bidang pendidikan. Dan di dalam program kuliahnya, maka tentu saja karena termasuk di dalam pendidikan, maka belajar juga imu tentang pedagogi, tentang pendidikan, dan bermacam-macam pernak-pernik seputar pendidikan. Saya punya teman dari Hungaria, juga dari Slovakia, yang sekarang ini mereka sedang belajar di PGSD di Olu saat ini. Dan mereka ada di tahun ketiga, sehingga mereka sedang menyelesaikan skripsinya di better thesis-nya. Sama prinsipnya, karena mengajar targetnya adalah menjadi guru SD, maka mereka belajar semua mata pelajaran yang akan diajarkan di tingkat sekolah dasar. Demikian juga halnya dengan PG PAUD. Mereka juga akan belajar hal-hal yang terkait dengan aktivitas di dalam PAUD. Kalau di dalam bahasa di Finlandia, namanya PAE FAKOTI. Buat sahabat SDP yang kelewatan tentang video tentang PAE FAKOTI, sudah saya bahas sekitar dua minggu yang lalu, di dalam sistem pendidikan di Finlandia bagian yang pertama, dan itu membahas tentang PAE FAKOTI, tentang DECARE, atau sama dengan PAUD kalau ada di Indonesia. Mahasiswa program pendidikan PG PAUD, PGSD di Olu, mereka bisa praktek di sekolah milik kampus, jadi prosesnya lebih mudah. Jika kampus tidak memiliki sekolah, maka mereka bisa bekerjasama dengan sekolah lain, dan akan diberikan kemudahan, karena membawa seru pengantar dari kampus, sehingga itu menolong mereka untuk menemukan tempat praktek mengajar, sehingga mereka bisa dievaluasi proses mengajarnya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan guru untuk tingkat SMP dan SMA? Nah, menariknya adalah tidak ditangani di FKIP, tidak ditangani di bagian pendidikan, tetapi dikembalikan ke ilmu-ilmu murni yang mengajarkan materi ini, sehingga mahasiswa yang belajar matematika, belajar bahasa asing, belajar tentang sejarah, belajar tentang biologi, belajar tentang geografi, ekonomi, dan sebagainya, jika mereka ke depan ingin menjadi guru, maka mereka wajib selama kuliah mengambil 60 kredit pedagogi selama kuliah berlangsung. Jadi, 60 kreditnya ini diambilkan dari fakultas pendidikan. Di sini tidak menggunakan model SKS, modelnya kredit mirip, tetapi agak berbeda, karena satu kredit itu disetarakan dengan aktivitas belajar selama 27,5 jam. Kalau di Indonesia agak berbeda hitungannya. Biasanya satu SKS itu adalah 50 menit kuliah, 50 menit mengerjakan tugas, 50 menit belajar mandiri selama satu minggu, seperti itu. Dan kembali ke Gafinlandia, pada waktu mereka lulus, maka mereka juga mendapatkan sertifikat pedagogi, karena mereka sudah menyelesaikan 60 kredit yang disyaratkan untuk bisa menjadi guru. Lalu, bagaimana dengan alumni, sudah lulus begitu ya, terus sudah bekerja, atau mungkin lulus, kemudian belum bekerja, dan ingin menjadi guru. Karena waktu mereka lulus dulu, mereka belum mengambil 60 kredit dari pedagogi, maka mereka harus mengambil program ini balik kampus lagi. Tapi khusus hanya belajar, hanya 60 kredit. Syarat lain adalah, sudah punya pengalaman kerja, minimal 3 tahun, atau 36 bulan. Dan program 60 kredit ini berlangsung satu sampai dua tahun full time. Apa isi 60 kredit? Isinya adalah 25 kredit berupa teori dasar tentang pedagogi. 25-nya kredit, 35-nya praktek. Dari 25 ini, isinya adalah 10 kredit untuk dasar pedagogi, kemudian 5 kredit untuk research-based teaching. Jadi, belajar, membaca research paper tentang pendidikan, tentang metode, membuat review paper, seperti itu kira-kira. Dan, 10 kredit itu praktek mengajar singkat, dan mengamati. Orang lain mengajar, dan diamati oleh sesama peserta program pedagogi. Dan selama 35 kredit yang praktek ini, mereka praktek, dan diobservasi secara khusus, karena mereka akan diberikan penilaian. Nah, ini bisa cukup lama, jadi kalau 35 kredit, jadi tinggal dikali-kali-kali saja, gitu ya, 35 kali 27 setengah jam. Dan itu adalah, alokasi panjang jam mengajar, yang ditetapkan, untuk menyelesaikan 35 kredit tadi. Tetapi, karena, mereka itu sudah lulus, dan kembali lagi, agak sulit biasanya, untuk mendapatkan tempat mengajar, menyelesaikan 35 kredit tadi. Kenapa? Karena tempatnya biasanya diprioritaskan, untuk mereka yang memang, sedang mengambil, 60 kredit pedagogi, ketika kuliah. Jadi, secara umum, pabrik guru di tempat ini, itu lebih sederhana, karena, fakultas pendidikan, hanya menangani, guru, untuk tingkat, TK dan PAUD, dan juga untuk SD. Sedangkan, guru tingkat SMP dan SMA, diambilkan dari fakultas lain, yang setelah khusus, mengajarkan keilinan itu, plus, harus mengambil, sertifikat pedagogi, 60 kredit, yang tadi saya sampaikan. Jadi, tidak ada, tumpang tindih, antar, fakultas, seperti yang kita alami di Indonesia. Jika saya ditanya, mana yang, lebih baik, maka, jawaban saya, dua kata, tidak tahu. Di Indonesia, kita menggunakan, model FKIP, yang, mahasiswanya, bisa memilih, program pendidikan, bahasa Indonesia, program pendidikan, matematika, program pendidikan, geografi, program pendidikan, sejarah, dan soal bagiannya. Kemungkinan besar, di dalam, keseharian, waktu dosen mengajar, dosen juga, mengisikan, hal, apa, yang menarik, terkait dengan, fenomena, di dalam bidang, pendidikan. Sehingga, kemungkinan besar, mahasiswa di Indonesia, yang belajar, di fokus, di pendidikan, di pendidikan, matematika, misalnya, mereka tidak hanya, belajar matematika, pada saat, kuliah matematika, tapi juga, punya wawasan, teknik pendidikan, karena dosen mungkin, memberikan wawasan itu. Tetapi, apakah ilmunya, cukup kuat, untuk mengajar matematika, saya tidak tahu. Di Finlandia, mengambil dari, fakultas yang lain, tetapi, harus, mempunyai, 60 kredit pedagogi. Mungkin, dari kedalaman materi, penguasa materinya, lebih baik, mungkin, tetapi, wawasan tentang, dunia pendidikan, menurut saya, akan agak, sedikit berbeda. Kenapa? Karena, di dalam, kesehariannya, mereka tidak, sungguh-sungguh, berinteraksi, secara khusus, dengan, program-program, atau wawasan, tentang dunia pendidikan. Itu pendapat saya, jika, sahabat SDV, punya pertanyaan, silakan, tuliskan, kolom komentar, saya akan, berusaha jawab, saya akan, tanya teman-teman, saya di sempat ini, buat sahabat SDV yang, kredit-kreditkan beberapa video, bisa menyaksikan, dari playlist, yang saya, ya, sampai jumpa.